Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, Harry masih membahas pupuk TSP ya teman-teman Jadi di video kali ini membahas 8 manfaat pupuk TSP untuk tanaman sawit maupun tanaman lainnya Jadi seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya Alangkah baiknya untuk teman-teman yang baru menemukan video ini Maupun channel Harry S.Official ini Silahkan tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya Supaya dapat update-an video-video terbaru dari saya Jadi gimana kabar teman-teman yang sudah subscribe channel Harry S.Official ini Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua Dan yang sehat dipermudahkan segala urusannya Dan dilimpahkan rejekinya oleh Allah S.W.T Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke gak usah lama-lama Harry langsung saja masuk ke pembahasannya 8 fungsi pupuk TSP untuk tanaman sawit maupun lainnya 1. Memperkuat batang Fungsi pupuk TSP yang pertama adalah dapat memperkuat batang tanaman Dengan begitu, tumbuhan yang diberi pupuk TSP akan kuat pertumbuhannya serta tidak mudah roboh 2. Membentuk biji tanaman Bila tanaman diberikan pupuk TSP secara optimal Dijamin D. Pembentukan biji tanaman lebih sempurna kualitasnya 3. Mempercepat proses pematangan buah Fungsi pupuk TSP lainnya adalah mempercepat proses pematangan buah Pasalnya, tanaman buah yang mengandung pospat dari pupuk TSP memiliki masa panen yang lebih cepat dan berkualitas baik Hal ini karena pupuk TSP mampu menyusun asam nukleat 4. Memperbanyak bobot buah tanaman Pupuk TSP pun bisa meningkatkan bobot buah Tanaman buah yang cukup mengandung unsur fosfat Buahnya akan memiliki kualitas cukup bagus Kurasa sampai nomer 4 dari penjelasan Harry bisa dimengerti Jadi jika kurang jelas seperti biasa Harry akan tuliskan di kolom deskripsi Teman-teman bisa baca di situ deh Dan jika ada masukan maupun pendapat Silahkan untuk teman-teman berkomentar di kolom komentar 5. Mempercepat pembentukan klorofil dan proses fotosintesis Sehingga tanaman menjadi lebih hijau dan sehat 6. Menghindari kekeringan pada tanaman Fungsi lain dari pupuk TSP ialah dapat meningkatkan ketahanan tanaman dari kekeringan Kandungan pupuk TSP dapat menjaga struktur sel-sel yang berhubungan dengan stomata 7. Mendukung proses fotosintesis tanaman Manfaat pupuk TSP selanjutnya adalah mendukung proses fotosintesis tanaman Peran fosfor yang ada di dalam pupuk TSP sangat mendukung proses fotosintesis dan proses respirasi tanaman 8. Merangsang perkembangan akar tanaman Ketika diberikan pupuk TSP, unsur fosfor akan memacu perkembangan akar-akar tanaman sekaligus membuatnya lebih kuat Perlu dipahami sebelumnya, dalam pemupukan tanaman jangan hanya menggunakan pupuk TSP, ya Alasannya, tanaman pada membutuhkan tiga macam unsur haram makro yang seimbang Yakni nitrogen, fosfat, dan kalium Tanaman tidak akan tumbuh dengan baik ketika hanya diberi pupuk TSP saja tanpa diimbangi dengan pupuk nitrogen dan pupuk kalium Dengan demikian, ada prinsip pemupukan berimbang Pemupukan yang berimbang akan menghasilkan produksi pertanian yang maksimal Nah, itulah sejumlah informasi mengenai fungsi pupuk TSP yang bisa kamu ketahui Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat untuk semua para petani sawit maupun petani lainnya Jangan lupa untuk pantau terus channel Harry S.Official ini dan tonton video lainnya yang tak kalah menarik tentang seputar perkebunan sawit Oke lah kurasa itu aja untuk video kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Jika bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya di sosial media teman-teman Salam petani sawit Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax